Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan membahas asal usul samurai jepang Asal usul pedang samurai jepang dan rahasia keampuhannya Pedang samurai jepang sangat terkenal keampuhannya sejak zaman dahulu Dan sampai sekarang pun masih sangat diminati oleh banyak orang Bahkan ada yang sengaja mencari pedang tersebut sebagai bisnis untuk diperjual belikan Dengan harga yang sangat fantastis dan ada juga yang memang mencarinya karena hobi untuk koleksi Sebetulnya samurai bukanlah nama sebuah pedang Melainkan nama kesatria dari Jepang yang memiliki jiwa pelindung dan pemberani pada masa lord atau tuan tanah di Jepang Samurai adalah orang yang disewakan atau bekerja pada lord dengan senjata pedang bernama katana atau nihonto Samurai sebetulnya adalah nama dari pemilik pedang tersebut Karena pedang katana milik samurai ini memiliki kekuatan dan ketajaman yang sangat luar biasa Maka nama samurai sebagai pemilik pedang ini menjadi sangat terkenal di seluruh pelosok dunia Dan sampai sekarang nama samurai menjadi sebutan untuk pedang yang bersal dari Jepang tersebut Harga dari pedang samurai tergantung dari spesifikasi pedangnya Konon harga pedang samurai asli yang paling murah sekitar 300 juta untuk ukuran yang kecil Jika melihat nilainya maka tidak heran jika banyak orang yang tergiur untuk memiliki pedang ini Karena harga jualnya yang sangat fantastis Keampuhan dari pedang samurai terletak pada material bahan penyusunannya dan juga dari proses pembuatannya Jika dilihat dari materialnya pedang samurai terbuat dari titanium Yaitu sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol TI dengan nomor atom 22 Titanium merupakan logam transmisi yang sangat ringan kuat tahan terhadap korosi Tahan terhadap air laut dan klorin Warna dari titanium ini adalah putih metalik keperakan Bahkan titanium banyak digunakan dalam aloi yang kuat dan ringan Terutama dengan besi dan aluminium Salah satu karakteristik titanium yang paling terkenal yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan baja Tapi beratnya hanya 60% saja dari baja Sifat titanium mirip dengan zikronium secara kimia maupun fisika Sifat yang baik dari zirconium adalah sangat keras Sedangkan keunikan sifatnya yang jarang dimiliki oleh material yang lain Yaitu jika zikronium mengalami benturan atau pukulan Material ini justru akan semakin keras Hal ini disebabkan karena pada saat terkena benturan akan muncul tegangan sisa dari dalam bahan zirconium Tegangan sisa adalah tegangan yang tersimpan sebelum material terpengaruh oleh gaya luar Baik itu gaya tekan, gaya tarik ataupun gaya puntir Jika dicontohkan pada material pada umumnya seperti logam baja Tegangan sisa dapat terbentuk jika struktur senyawanya saling berdesakan satu sama lain Jika molekul-molekul penyusunan material atau bahan saling berdesakan Tentu akan membuat bahan tersebut menjadi semakin kuat dan keras Hal ini dapat dicontohkan pada proses heat treatment Untuk pengarasan pada logam dengan cara quenching atau penyepuhan Penyepuhan pada sebuah logam dapat dilakukan dengan cara memanaskan logam sampai pada daerah autentisasi Kemudian logam tersebut dicerupkan pada fluida atau cairan seperti air oil atau yang lainnya Proses ini akan menghasilkan sebuah logam yang lebih keras dari logam aslinya Hal ini disebabkan karena munculnya tegangan sisa pada material telah mengalami quenching tersebut Peningkatan kekerasan dapat terjadi karena pada saat proses pemanasan sebuah logam Sebetulnya molekul penyusun logam tersebut bergerak secara zigzag Dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan temperatur pemanasan Artinya semakin meningkat temperaturnya maka semakin cepat pula pergerakan molekul tersebut Sehingga pada saat itu susunan dari molekul menjadi tidak beraturan Jika pada kondisi seperti itu dilakukan pencerupan ke dalam media cairan Tentunya akan terjadi penurunan temperatur yang sangat drastis Perubahan temperatur secara tiba-tiba inilah yang mengakibatkan susunan molekul penyusun logam Tidak sempat membentuk formasi yang rapi dan teratur seperti pada kondisi normalnya Posisi molekul logam tersebut ada yang berdesak-desakan, ada yang longgar Untuk bagian molekul yang berdesakan akan menyebabkan terjadinya pengerasan pada logam Sedangkan pada bagian molekul yang longgar akan mengalami sifat getas atau rapu Oleh karena itulah pada suatu logam yang telah dilakukan proses kuicing Akan mengalami peningkatan sifat kekerasan dan juga penambahan sifat getas Jika ditinjau dari material atau bahan penyusunnya Pedang samurai memiliki material pilihan yang bersifat ulet, keras, dan ringan Di samping itu keuletan dan kekerasan material bahan pedang samurai Masih ditingkatkan lagi dengan perlakuan pada material bahan tersebut Menggunakan teknik yang sama dengan teknik pembuatan sebilah keris Yaitu dengan cara ditempa dan dilipat-lipat pada saat logam pada kondisi temperatur panas Dengan jumlah lipatan yang sangat banyak Lipatan-lipatan inilah yang membuat pedang samurai menjadi semakin baik kualitasnya Dalam ilmu komposit, lipatan-lipatan ini dapat disamakan dengan material honeycomb Yaitu material yang dibentuk dari beberapa lipatan Seperti pada sarang lebah Dengan susunan seperti ini akan menyebabkan material menjadi semakin keras dan ulet Kita sudah mendengarkan penjelasan tentang katana Jepang dan samurai Samurai itu adalah pendekarnya, katana adalah pedangnya Kalau ronin artinya samurai tak bertuan, begitulah teman-teman Terima kasih telah menonton!